Masih bersama kami di Sindomalam, Pemirsa. Satu warga negara Indonesia meninggal dunia saat ricu aksi demonstrasi di Bangladesh. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengonfirmasi penyebab WNI tewas akibat terlalu banyak menghirup asap saat hotel yang ditempatinya terbakar. Jadi, pertama korban meninggal tersebut beliau sedang berada di salah satu hotel yang terbakar dan beliau dari keterangan medis dikatakan bahwa beliau banyak sekali menghirup asap akibat ketakaran tersebut. Dari pihak Indonesia, dari pihak kita, Kemlu sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga. Dari Kemlu dan juga dengan duta besar kita di Dhaka terus melakukan komunikasi untuk bagaimana dapat melakukan evakuasi sebaik mungkin. Hal yang sama kita juga lakukan dengan Lebanon. Dengan WNI kita yang ada di Lebanon kita sudah tetapkan Lebanon sebagai siaga satu sehingga upaya untuk melakukan atau komunikasi untuk melakukan evakuasi sudah terus dijalankan. Beberapa kali dengan KPRI kita di Dhaka sempat mengalami masalah komunikasi. Karena dalam beberapa kali off tidak bisa dihubungi tetapi beberapa hari ini sudah dapat berkomunikasi.